Intro Gerakan Pramuka Gugus Depan atau Gudeg Sultan Agung Kota Bekasi Menyelenggarakan latihan Pramuka atau Kelapa 2022 pada 17 hingga 19 Juni 2022 Di Sanggar Madia Pondok Ungu, Kota Bekasi, Jawa Barat Kelapa 2022 bertujuan menjalankan agenda gudeg Di antaranya menyelenggikan kegiatan antar Sanggar Madia dan Ajang Silaturahim Melantik penggalang ramu dan penegak bantara Serta melatih kerukunan, kekompakan, dan kerjasama antar kakak-kakak Pramuka Peserta mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari safari malam Hingga pengambilan tanda bantara di lokasi tanpa penerangan Mereka diuji mentalnya agar berani dan percaya diri Kakak Pramuka yang usai mengikuti Kelapa 2022 Dilantik sebagai penggalang ramu yang tandanya disematkan oleh orang tua masing-masing Kelapa 2022 diikuti 572 orang Mereka terdiri dari unsur siaga 203 orang, penggalang 245 orang, pembina pendamping 64 orang, dan panitia 60 orang Penggalang dan penegak yang dilantik akan dipersiapkan dalam Ajang Perkemahan Besar Nasional Atau Kembesnas Sakunas SPN hingga Jambore Nasional atau Jambore Nasional atau Jambas Mendatang Harapannya, Kelapa 2022 bisa mengevaluasi pembina pramuka yang telah lulus kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD Sehingga mampu menerapkan ilmunya Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, JazakumAllahu Khairah telah menonton